Banjir yang merendam jalur Pantura Jawa Tengah semakin meluas. Banjir kini juga merambah hingga jalur Pantura Demak menuju Semarang. Selain merendam jalur Pantura Demak, banjir juga merendam ribuan rumah sekolah bahkan menyebabkan puluhan pabrik di Sayung Demak berhenti beroperasi. Masih tingginya curah hujan menyebabkan banjir yang merendam jalur Pantura Timur Jawa Tengah semakin meluas. Bahkan jalur Pantura di Kecamatan Sayung Demak Jawa Tengah tidak pernah banjir kini terendam hingga sedalam setengah meter. Akibatnya jalur yang menghubungkan Semarang, Surabaya mengalami macet panjang akibat dari banjir ini dari arah barat maupun timur. Banjir bukan hanya merendam jalur Pantura sejumlah sekolah dan juga ribuan rumah yang ada di Kecamatan Sayung juga terendam banjir hingga mencapai 1 meter. Bahkan puluhan pabrik yang ada di Kecamatan Sayung juga tak luput dari terjangan dan terpaksa memulangkan seluruh karyawannya. Untuk mengurai kemacetan, polisi mengalihkan jalur yang mau menuju Surabaya agar melintas lewat arah Solo.